Pada suatu hari di padang pasir yang tandus ada seorang pemuda yang tersesat Kemudian samar-samar dia mendengar dari sebuah gubuk reyot di tengah padang pasir Ada kalimat yang diucapkan berkali-kali oleh seseorang yang tidak dia tahu siapa itu Yang berasal dari gubuk itu Pemuda itu mendengar kalimat Alhamdulillahilladzi faddulani alai kathiri mimman khalaqa tafzila Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia Dan kalimat itu berulang-ulang Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas segala manusia Maka pemuda itu penasaran siapa yang mengucapkan kalimat begitu Ketika pemuda itu masuk ke dalam gubuk Pemuda itu sangat terkejut Karena yang ia lihat adalah bapak tua Yang tidak bisa melihat kakinya buntung tangannya buntung Tidak punya tangan tidak punya kaki Tapi mulutnya komat kamit Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku di atas segala manusia Maka pemuda itu berkata Wahai bapak Apa yang sesungguhnya engkau syukuri dalam keadaanmu yang seperti ini Apa yang diucapkan oleh bapak tersebut Bukankah Allah memberikan aku akal sehat Yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir tentang kebesaran Allah Tentang ayat-ayat Allah Betapa banyak orang yang telah diberikan akal sehat Tapi tidak digunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah Untuk membaca ayat-ayat Allah Dan bukankah Allah memberikan aku pendengaran yang sehat Dengan pendengaran ini aku bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran yang aku baca Betapa banyak orang-orang yang memiliki telinga Tapi telinganya tuli Karena telinganya tak pernah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran Begitu katanya Dan kemudian beliau mengatakan lagi Dan bukankah Allah telah memberikan aku lisan Yang dengannya aku membasih bisa meroja'ah Mengulang-ulang kembali hafalan Al-Qur'anku Bukankah Allah telah menganugerahku lisan Yang dengannya aku berpikir kepada Allah Betapa banyak orang yang punya lisan Tapi sesungguhnya dia tidak bisa berbicara Karena lisannya tidak digunakan untuk mengaji Lisannya tidak digunakan untuk memeroja'ah hafalan Al-Qur'annya Lisannya tidak digunakan untuk berpikir kepada Allah SWT Dan bukankah Allah telah menjadikan aku seorang Muslim Yang menyembahnya Muslim yang taat kepadanya Betapa banyak orang di luar sana mengaku Muslim Tapi tidak bersungguh-sungguh dengan ajaran agama Islam Maka aku bersyukur kepada Allah Yang telah melebihkanku di atas segala manusia Dan ternyata bapak tua itu adalah seorang ulama Namanya adalah Abu Kilabah Jadi teman-teman sekalian Bagaimana lihat akhlak seseorang ketika sudah bersentuhan dengan Al-Quran Dia jadikan matanya adalah mata yang membaca Al-Quran Telinganya adalah telinga yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran Lisannya ketika berbicara adalah Al-Quran Dan ketika diam Misalnya saja pun di dalam diamnya pun sedang Berkomat kamit dengan Al-Quran Beda dengan orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran Telinganya dia dengar lagu-lagu Dengan lirik-lirik yang menjauhkan Yang melalaikan daripada Allah SWT Matanya dia baca atau mungkin dia lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Dia menonton film-film yang tidak ada manfaatnya Tidak ada faedahnya Tidak dia gunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran Lisannya dia gunakan untuk perkara-perkara Kalimat-kalimat yang tidak baik Tidak digunakan untuk Melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran Begitulah teman-teman sekalian Perbedaan antara orang-orang yang hari-harinya dekat dengan Al-Quran Dengan orang-orang yang hari-harinya tidak bersentuhan dengan Al-Quran